Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru jumpa kembali di channel soal bagus kali ini soal bagus akan share tentang soal penilaian akhir semester atau pas untuk mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 perlu diingatkan bahwasannya soal ini adalah soal latihan saja bukan soal sebenarnya namun apabila soalnya bisa sama ataupun bisa mendekati ya itu adalah apa yang kita harapkan ya mudah-mudahan soalnya bisa sama atau paling tidak mirip dengan soal yang ada di sekolah masing-masing baiklah langsung saja kita bahas soal-soalnya tapi sebelum membahasnya silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya bisa berupa materi pelajaran ataupun soal-soal latihan ulangan oke langsung kita ke nomor 1 pilihan ganda nomor 1 tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan untuk makhluk hidup untuk tinggal disebut titik-titik A ruang B lokasi C wilayah atau D daerah jawabannya adalah A ruang nomor 2 perhatikan gambar berikut ini ada gambar dua buah lingkaran tanda panah saling menuju ke arah yang berlawanan atau melengkapi berdasarkan gambar diatas kondisi interaksi yang terjadi adalah A dapat dipindahkan transferability B keterhubungan connectivity C kesempatan antara atau intervening opportunity atau D saling melengkapi atau komplementari jawabannya adalah D saling melengkapi atau komplementari nomor 3 adanya interaksi antara satu ruang dengan lainnya disebabkan oleh titik-titik A perbedaan karakteristik ruang B persamaan karakteristik ruang C perbedaan makhluk hidup atau D persamaan makhluk hidup ya apa C ya jawabannya perbedaan makhluk hidup nomor 4 pemerintah Indonesia iat membangun jalan sehingga membuka konektivitas antara daerah dampak konektivitas tersebut adalah A wola pergerakan barang akan mudah dikendalikan para pengusaha B kemampuan ekonomi didominasi penduduk dari wilayah yang lebih maju C potensi ekonomi dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk atau D produksi barang mengalir ke wilayah terisolir hingga penduduk konsumtif ya jawabannya nomor 4 adalah C nomor 5 jarak kota A ke kota B pada peta menunjukkan angka 5 cm sedangkan skala peta adalah 1 berbanding 500 ribu maka jarak sesungguhnya antara kedua kota tersebut adalah A 75 km B 25 km C 150 km atau D 15 km baik untuk penjawabnya kita langsung kerjakan saja ini kita lihat ya supaya lebih jelas berarti untuk mengetahui jarak sesungguhnya maka jarak pada peta dibagi dengan skala berarti 5 dibagi atau per 1 kan pembagian itu per ya per 500 ribu jadi sama dengan jadi perkalian ya jadi seperti itu sama dengan 5 x 5 25 0 nya 5 1 2 3 4 5 cm maka kita konversi ke kilometer 2 500 ini kita bagi dengan 100 ribu ya karena dari kilometer ke centimeter itu 5 langkah berarti atau 5 5 kali naik ya dari centimeter ke kilometer 2 500 dibagi 100 ribu sama dengan ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 coret coret maka didapat 25 kilometer jawabannya jawabannya adalah B jawabannya adalah B nomor 6 perhatikan gambar ribu ini berdasarkan bentuk gambar ribu ini merupakan simbol apa ya ini ada garis-garis seperti ini A titik B garis C warna C warna atau D area jawabannya adalah B ya garis nomor 7 tanda panah tersebut menunjukkan bagian peta yaitu titik-titik A judul peta B skala peta C simbol peta atau D inset peta ya inset peta ya namanya dan nomor 8 secara geografis sumber energi dan mineral sumber energi dan mineral jawabannya adalah A menjadi jalur perdagangan dunia nomor 10 Indonesia terletak di poros dunia seperti gambar keuntungan yang diperoleh Indonesia posisi tersebut adalah A menjadikan Indonesia pusat persingkahan para penguasa di dunia B menimbulkan berbagai budaya dunia di wilayah sekitar Indonesia C mendukung kehidupan berbagai jenis flora pauna di wilayah Indonesia atau D menyebabkan Indonesia berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia ya 10 jawabannya adalah D ya jalur perdagangan lintas dunia nomor 11 secara astronomis Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara 11 derajat lintang selatan dan pada garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan akibat dari letak astronomis Indonesia A Indonesia beriklim musim B Indonesia terletak di posisi silang C Indonesia berada di wilayah tropis atau D suhu di wilayah Indonesia sangat ekstrim Indonesia berada di wilayah tropis 12 kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan pengawetan aneka ragam flora dan pauna disebut A hutan produksi B hutan konservasi C hutan lindung atau D hutan margasatwa ya 12 jawabannya adalah B hutan konservasi 13 sumber daya tambang yang merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu adalah titik-titik A pasir besi B batu bara C bauksit atau D minyak bumi dan gas 13 jawabannya adalah batu bara nomor 14 tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut adalah A hutan tropis B hutan homogen C hutan lindung atau D hutan mangrove ya hutan mangrove ya nomor 15 perhatikan data sumber daya tambang berikut 1 gas 2 emas bauksit 4 batu bara 5 basir-pasir besi 6 minyak bumi yang termasuk sumber daya energi adalah A 1 2 3 B 1 4 6 C 2 3 6 D 4 5 6 silahkan nomor 15 jawabannya yang sebagai sumber daya energi adalah B ya 1 4 6 nomor 16 mangrove adalah salah satu sumber daya alam dipasisir yang memiliki fungsi ekologis dan ekonomis fungsi ekologis dari hutan mangrove adalah A menghasilkan kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas B ikan dan udang yang hidup di habitat ini sebagai sumber protein C melindungi pantai dari abrasi air laut atau D dijadikan objek wisata laut atau pantai ya jawabannya adalah ya jawabannya adalah C ya melindungi pantai dari abrasi air laut nomor 17 berikut ini yang bukan upaya pemanfaatan laut adalah bukan ya A usaha irigasi B tampak garam C objek wisata atau D budidaya rumput laut ya yang mana jawabannya ya irigasi ya usaha irigasi bukan pemanfaatan air laut ya kemudian 18 jenis ikan yang termasuk dalam perikiran air asin adalah ikan titik-titik A emas tengiri dan tongkol B mujair pari dan udang C tuna tongkol dan kembung D bandeng goramai dan cakalang ya ini berarti jenis ikan yang termasuk perikiran air asin bukan yang apa istilahnya air itu ya air biasa nah ini air asin itu ikan C ya tuna tongkol dan kembung itu 19 berdasarkan data kependudukan dunia world population data sheet data sheet 2013 jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ke titik-titik di dunia A2 B4 C3 D5 ya jawabannya adalah keempat katanya ya 20 jika di sebuah kebupaten terdapat 500 jiwa dan luas wilayah kebupaten tersebut adalah 2000 km maka kepadatan penduduk kebupaten tersebut adalah titik-titik A 1000 jiwa per kilometer B4 400 jiwa per kilometer C 200 jiwa per kilometer atau D 250 jiwa per kilometer jawabannya yang mana nih ya 500 ribu jiwa dibagi 2000 km didapatkan D ya 250 jiwa per kilometer 21 penanggulangan penanggulangan persebaran penduduk yang tidak merata dapat dilakukan dengan titik-titik A membangun pusat perkotaan dan industri lain di daerah minim penduduk C B mempercepat laju urbanisasi C melakukan pemakaran wilayah di daerah padat penduduk atau D pemanfaatan superdaya alam secara maksimal di daerah padat penduduk ya yang mana jawabannya nomor 21 ya nomor 21 jawabannya adalah A ya jadi diharapkan nanti orang akan datang ya ke kota perkotaan baru tersebut dan ada industri baru sehingga penduduk di daerah lain yang padat penduduknya akan datang dan tinggal di daerah yang minim produk tadi sehingga persebaran akan merata seperti itu ya kemudian nomor 22 suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis laki-laki dan perpuan disebut di suatu negara adalah titik-titik A human ratio B dependency ratio C security ratio atau equity ratio ya nomor 22 adalah C kemudian nomor 23 faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah A kelahiran migrasi dan keluarga berencana B migrasi pendapatan dan pertumbuhan penduduk C jumlah penduduk pertumbuhan penduduk dan migrasi D kelahiran kematian dan migrasi ini ya D kemudian 24 salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah A program urbanisasi B program keluarga berencana C program wajib militer atau D penanggulangan HIP atau AIDS 24 jawabannya adalah program KB 25 grafi komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin biasanya digambarkan berupa titik-titik A kurpa B piramida C piktogram atau D diagram lingkaran biasanya adalah B piramid rumah adat dari daerah Yogyakarta adalah A rumah Joglo B kurong bad C bay leo atau D gadang 26 jawabannya adalah rumah Joglo rumah Joglo 27 tari dari daerah Bali yang bersifat pengujaan yang kemudian berubah menjadi tarian penari mata apa ini penari mata muak penari matamu adalah tari ini tulisannya lempet-lempet begini A kecak B saman C penang D pendet pendet ya katanya 28 gempa yang terjadi karena adanya aktivitas ke gunung apian adalah A gempa tektonik B gempa buatan C gempa rutuhan atau D gempa vulkanik D gempa vulkanik 29 gunung berapi yang terletak di Selat Sunda adalah A gunung Sinabung B gunung Krakatau C gunung Tambora atau D gunung Agung terkenal sekali ya ini gunung Krakatau 30 pola angin muson yang bergerak menuju wilayah Indonesia pada saat angin barat dimanfaatkan oleh mayang bangsa Indonesia untuk melakukan titik-titik dari Asia ke berbagai wilayah di Indonesia A transmigrasi B urbanisasi C migrasi D reboisasi ya migrasi berpindahan oke nomor 31 angin jatuh panas yang menimbulkan kerusakan pada daun tembakau di Tanah Deli adalah A angin bahorok B angin gending C angin wabrau wamrau D angin berubu angin bahorok bahorok 32 nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah titik-titik A mongol B yunan C malaka D persia dari yunan nomor 33 pauna yang memiliki ciri tersendiri dan tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia disebut A pauna asiatis B pauna endemik C pauna australis D pauna melayu austronesia biasanya ini pauna endemik yang menempat sebuah wilayah khusus 34 batas wilayah pelora Indonesia barat dengan Indonesia Tengah adalah A garis weles B garis weber C garis katulis tiwa atau D garis ekuator ya garis weles 35 35 saat teman kita ada yang tertima musibah maka kita ikut merasakan keselihannya dan berusaha membantunya hal tersebut merupakan contoh titik-titik A keluarga B imitasi C sugesti atau D simpati 35 35 jawabannya simpati simpati telekomsel 36 proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon adalah titik-titik A kontak sosial B komunikasi C interaksi sosial atau D proses sosial ya komunikasi 37 aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku adalah titik-titik A agama B adat C norma atau D kebiasaan ya norma ya 38 perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama adalah A kebiasaan fluxway B cara usage C teta kelakuan morse atau D adat istiadat customs 38 kebiasaan ya 39 keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya merupakan fungsi A sosialisasi B apeksi C ekonomi atau D reproduksi 39 B 40 terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat adalah tujuan umum yang hendak dicapai oleh titik-titik A lembaga agama B lembaga pendidikan C lembaga agama atau D lembaga ekonomi ya lembaga ekonomi baik 40 soal pilihan ganda sudah selesai dibacakan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya dan selanjutnya untuk soal isian seperti biasanya soal bagus sertakan di soalbagus.com silahkan di klik linknya tersedia di deskripsi video ini atau di kolom komentar video ini demikian mohon maaf atas segala kesalahan mohon segalanya lah ya mohon maaf pokoknya lah ya jangan lupa di share ya teman-teman ke sosial media masing-masing supaya teman-teman yang lain pun bisa merasakan manfaatnya demikian sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh